Terjadi persaingan ketat di papan tengah kelas men Liga Kompas Gramedia U14. Pada pekan kedua, Minggu 15 Januari, ambisi Tunas Patriot dan Ciwinong Putra untuk meneruskan tren positif Harus Sirna. Usai pertemuan kedua tim menyisakan hasil imbang 2-2. Goal pertama tercipta untuk Ciwinong Putra di 8 menit jalannya pertandingan. Adalah Frido Yanuarianto yang sukses menanduk bola berkat umpan matang dari sisi kanan lapangan. Sadar akan tertinggal, anak-anak asu Abdullah tak tinggal diam. Beruntung, Dede Suhendar mampu menyamakan kedudukan 7 menit kemudian. Skor imbang pun bertahan hingga turun minum. Set my soul on fire Pada babak kedua, anak-anak Ciwinong langsung ambil inisiatif serangan. Hasilnya sudah terlihat di 9 menit laga berjalan. Frido menjadi bintang setelah gol keduanya membuat Ciwinong kembali memimpin. Namun tak disangka, Tunas Patriot punya kapten sekelas Rivaldo Adam Rizky. Pemain baik sayap itu akhirnya sukses menyelamatkan tim dari kekalahan dengan golnya pada menit-menit akhir pertandingan. Praktis tak banyak waktu tersisa, laga ditutup dengan skor imbang 2-2. Kendati hanya meraih satu poin, pelatih Tunas Patriot tak menyayangkan hal tersebut. Beliau melihat kompetisi ini sebagai batu loncatan untuk berkiprah di kompetisi lainnya. Ya yang pasti di dalam pertandingan tadi, ya sangat ketat dalam bermain. Karena tim lawan pun sangat tangguh. Target kita bukan di sini, tapi target kalian adalah bermain pada satu level kompetisi-kompetisi ke depan nantinya. Berikut hasil lengkap pertandingan di pekan kedua. Dan berikut kelas main sementara Liga Kompas Gramedia. Terima kasih telah menonton!